Intro Sebanyak 4.236 peserta-peserta didik paut dari 222 lembaga non-formal sejak kata utara mengikuti peragaan dan pelatihan manasik haji di Jakarta Islamic Center, Kecamatan Gajah, Rabu, 7 November 2018. Dengan mengenakan pakaian ikram, ribon anak-anak kaut dari 31 kelurahan itu secara bergiliran melaksanakan tahapan manasik haji. Usia dini layaknya hamparan kertas putih yang perlu mendapatkan bimbingan tentang berbagai hal dari keluarga, guru, dan lingkungan terdekat. Saya sangat mengapresiasi kegiatan rutin pelatihan manasik haji ini untuk anak-anak kaut non-formal sejak kata utara. Mereka akan diberikan pemahaman dan langsung mempraktekan tahapan manasik haji. Ilhas Ali, pakil wali kota Jakarta Utara, didampingi kepala bagian kesejahteraan rakyat Jakarta Utara, Siti Sumiati, dan jajaran terkait. Bahkan, pakil wali kota Jakarta Utara berserta jajaran turut melepas pembungan manasik haji klot terpertama. Kemudian mendampingi peserta manasik haji hingga tahapan terakhir, serta membagikan souvenir burma dan air zam-zam. Tim Liputan Komunikotik Jakarta Utara melaporkan. Tim Liputan Komunikotik Jakarta Utara